Ketika Arya menembakkan anak panahnya, di tembakan pertama Arya gagal menembakkan panahnya. Terlihat saat itu, Vans masih bertanya-tanya kemana Ridima. Sampai akhirnya, Vans melihat butiran gelang Ridima yang berceceran di tanah dan mengarah ke boneka Rawana. Vans langsung menduga Ridima ada di dalam boneka. Cancel yang memperhatikan gerak-gerik Vans dari tadi dengan cepat meminta Arya segera melepaskan anak panah kedua. Arya pun melepaskan anak panah itu. Vans berteriak memanggil nama Ridima dan dia pun langsung berlari menghentikan anak panah yang hampir saja membakar boneka Rawana. Ridima pun selamat. Nenek dan lainnya saat itu belum mengerti apa yang dilakukan Vans. Tapi ketika Vans membawa keluar Ridima dari tumpukan jerami yang menutupinya, semua terkejut dan meneriaki nama Ridima. Tak mau menjadi orang pertama yang harus dicurigai, Arya langsung melakukan dramanya seakan peduli terhadap Ridima dengan meminta Vans membawa Ridima ke dalam rumah. Anubria yang melihat kejadian itu antara kaget dan merasa tak percaya. Walaupun begitu Anubria setuju saja jika memang itu kelakuan dari Arya dan Cancel. Sayangnya Ridima tidak mati, kata Anubria. Begitu sampai di dalam, Vans berusaha membuat Ridima sadar. Cancel dan Arya terlihat panik. Tak berapa lama kemudian, Ridima tersadar dan dia hanya menatap Vans. Vans bertanya, siapa yang melakukan ini padamu Ridima dengan tegas? Cancel dan Arya semakin panik. Ridima mendekatkan wajahnya ke kuping Vans, lalu Ridima menunjuk ke arah Cancel dan Arya. Seketika Cancel dan Arya kaget, Vans bangkit dan berjalan perlahan mendekati mereka. Cancel gelisah dan tak bisa mengendalakan dirinya karena ketakutan. Padahal saat itu Arya memintanya bertingkah laku biasa saja. Begitu sampai di depan mereka, ternyata Vans bukan mau memarahi Cancel ataupun Arya. Melainkan ingin mengambil jus jeruk yang diminta oleh Ridima. Cancel pun langsung terlihat sangat lega. Sambil meminum jus, Ridima berkata di dalam hatinya, Sebenarnya aku tahu, itu pasti perbuatan kalian. Tapi aku sengaja tak mengatakannya karena aku ingin melihat ekspresi ketakutan kalian saat ini. Biar ini menjadi teror bagi kalian, kata Ridima di dalam hatinya. Ridima lalu bertanya, apakah seluruh acara sudah berlalu? Nenek mengatakan belum. Kamu masih bisa melakukan Vijay Tilak kepada Vans sekarang. Ridima pun berdiri dan mengambil posisi di belakang Vans. Ridima meminta Vans mendunggalkan kepalanya ke belakang. Lalu Ridima pun menempelkan dahinya ke kening Vans. Sama-sama menjadi kaku, Vans dan Ridima terlihat bingung atas apa yang baru saja mereka lakukan. Lalu dalam situasi ini, Anupria dan Kabir tak buang kesempatan. Kabir pun datang menyamar sebagai dokter yang akan mengobati Ridima. Menggunakan APD lengkap anti-Covid membuat Kabir tidak bisa dikenali siapapun. Vans bertanya, siapa yang menghubungi kalian? Anupria pun menjawab, ibu yang baru saja menghubunginya untuk memeriksa Ridima. Kabir pun langsung memeriksa keadaan Ridima dan mengatakan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mendengar itu, Vans dan Ridima pun kembali keluar dan melanjutkan acara mereka untuk membakar boneka Rawana. Tak membuang kesempatan, Kabir pun langsung pergi ke kamar Vans mencari keberadaan memori. Namun Kabir sama sekali tidak menemukannya. Ternyata bersamaan dengan itu. Di luar, Ridima yang melemparkan beras ke dalam api yang membakar Rawana. Dia juga membuang memori itu dan membakarnya. Dalam hatinya, Ridima berkata, aku tak akan meragukanmu lagi Vans karena aku tahu kau bukanlah pembunuh Ragini. Kau lah yang melindunginya saat ini. Berikutnya saat Ridima kembali ke kamar, Ridima kaget Kabir sudah ada di sana. Kabir memaksa Ridima memberikan memori itu, tapi Ridima mengatakan kalau dia tidak memiliki memori itu lagi. Karena Vans bukan pembunuh. Kabir murka mendengarnya dan terus menekan Ridima. Vans membunuh Ragini ataupun tidak kau tetap harus memberikan memori itu kepadaku, kata Kabir. Ridima mengerang kesakitan atas genggaman tangan Kabir yang begitu keras. Tak dapatkan jawaban yang dimau, Kabir gak bisa memaksa Ridima terlalu keras lagi karena dia masih membutuhkan kepercayaan Ridima saat ini. Dia pun meminta maaf kepada Ridima dan mundur. Terdengar suara Vans datang. Dengan cepat, Kabir langsung kabur lewat jendela. Vans masuk dan melihat Ridima berdiri menyambutnya. Untuk mengalihkan perhatian, Ridima meminta Vans dengan manis untuk duduk bersamanya memakan manisan. Vans seperti biasa tak langsung percaya dengan sikap Ridima. Kau mendadak seperti ini seperti ada yang kau sembunyikan dariku. Tanpa rasa bersalah, Ridima malah menyodorkan manisan ke mulut Vans sambil menyebutkan nama Ragini. Tentu saja, Vans kembali murkah. Sampai disini dulu pembahasan kita mengenai Ismin Merjauan Season 2 Episode kali ini. Jadi bagi kamu yang suka videonya silahkan like dan jangan lupa tinggalkan komentar. Bagi kamu yang belum subscribe silahkan subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasinya. Sampai jumpa di Seri Ngomongin Episode Ismin Merjauan Season 2 berikutnya. Terima kasih telah menonton!